Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang mewarisi cita rasa makanan. Setiap daerah di Provinsi Jambi memiliki cita rasa kuliner tersendiri. Salah satunya gulai terjun yang merupakan kuliner khas Kabupaten Batanghari. Gulai terjun atau yang dikenal dengan nama gulai begar merupakan masakan yang berbahan dari rempah tanaman seperti jahe, kunyit, laus, serai, kemudian kebiri, ketumbar, kelapa bakar, cabai hijau, bawang merah, dan santan kelapa. Dalam proses pembuatannya tidaklah sulit. Langkah pertama yakni semua bahan dari rempahan tersebut dikiling sebelum dimasukkan ke dalam wajan, kemudian baru dituangkan santan kelapa. Untuk menambah kelezatan pada gulai terjun, dapat ditambahkan daging ayam dan daging sapi ke dalam gulai. Untuk menambah kelezatan rasa pada gulai, daging ayam sebelum dimasak hendaknya dipanggang terlebih dahulu. Salah seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Durian Lujuk Batin 24 Kabupaten Batanghari, Nurwin dan Najifa mengatakan resep makanan legendaris yang jarang ditemui di daerah lain ini telah menjadi masakan turun-temurun dari nenek O yang dahulu. Gulai terjun yang memiliki warna kehijauan itu biasanya ditemukan pada acara sedekah atau kenduri masyarakat kampung. Daging sarong masaknya, terus bumbunya juga. Kalau ini kan dikatakan gulai terjun, dia tidak ditumis. Bumbunya sudah digilirkan halus semua, langsung menceburkan masuk ke ayamnya. Di bentar kan, jika sudah meresap ayamnya, baru masukin santannya. Tidak perlu minyak, ditumis tidak. Terus bumbunya dikasih kelapu dibakar, kelapu dibakar itu diblender lah lalu sampai bumbunya. Seiring dengan perkembangan zaman, kini gulai terjun juga telah ditemukan di sejumlah rumah makan di kota Jambi. Dengan kelezatan rasa, gulai terjun bukan hanya diminati masyarakat lokal, namun masyarakat luar Provinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, Pelaborkan.